Assalamualaikum Wr Wb Welcome to Indonesian Artworker Jadi kali ini saya mau Nge-review sebuah alat mewarnai Saya yakin alat mewarnai ini Sangat familiar buat teman-teman Bahkan sangat familiar digunakan Untuk anak kecil Ini dia Faber-Castell Oil Pastels 60 warna Jadi suatu saat saya pergi ke stationery Tujuannya untuk membeli peralatan lain Saya malah ketemu ini Saya lihat ini Kenapa saya beli? Karena saya lihat ada 60 warna di dalamnya Jadi setahu saya alat mewarna itu Makin banyak warnanya Maka makin bagus untuk digunakan Karena kita tidak perlu terlalu eksperimen Untuk mendapatkan warna yang kita inginkan Karena pilihan warnanya sudah banyak Kemudian ternyata hampir setahun Benda ini ada di dalam kamar dan saya tidak pernah memakainya Kali ini saya akan memakainya untuk pertama kali Dan nge-share ke teman-teman Seperti apa kesan pertama saya menggunakan crayon ini Kalau untuk yang review Untuk yang review Benar-benar review alat pewarna ini Kalian bisa cek di video ini Kalian bisa langsung klik aja linknya di bawah Nah itu lebih lengkap reviewnya Sebelumnya saya menggunakan pewarna merek Grebel Yang 12 warna Meskipun dia cuma 12 warna Tapi warnanya sangat lembut Tapi ya saya sudah menghadiahkan crayon itu Kepada salah seorang murid saya Di tempat saya bertugas ke KN Ya jadi sudah tidak ada Suatu saat saya beli lagi untuk di review buat teman-teman Oke langsung saja di review Ini dia Faber-Castell Oil Pastels yang 60 warna Oke ini dia Faber-Castell Oil Pastels 60 warna Jadi target pemasaran Faber-Castell sepertinya untuk anak-anak Karena desainnya memang lebih friendly untuk anak kecil sih kayaknya Ini pas beli juga ada tali disini Jadi bisa ada talinya warna merah buat diselempangin Oke langsung saja kita lihat isinya Taduh Ini ada 60 warna berbeda Dan ada alat-alat seperti ini Disini ada pensil hitam Kita bisa lihat disini tingkatan warna merah Coklat, hijau, kuning, biru, ungu dan lain-lain Ya cukup lengkap sih pastinya Oke langsung saja kita akan menggambar menggunakan crayon ini Jadi agak keras ya Oil pastelnya ini agak keras Kalau mau dibandingin sama yang grebel Yang pernah saya pakai itu lebih lembut Tapi ya kalau dari warnanya cukup bagus Cukup terang Nyala Terima kasih telah menonton! Jadi memang kalau untuk hitam ya Pensil 8B Sepertinya lebih jago bikin warna hitam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Biar lebih dramatis Saya mau kasih langit gelapnya itu bintang-bintang Jadi di senja Bintangnya mulai bermuncul Dan untuk membuat bintang Kita menggunakan Tip X Kalian bisa beli tip X ini di bengkel-bengkel terdekat Atau mungkin ada juga di barbershop Kalian bisa dapat tip X ini di bengkel atau di barbershop terdekat dari rumah kalian Oke langsung saja kita aplikasikan Oke jadi secara keseluruhan sih Saya suka banget sama pewarna ini Harganya nggak terlalu mahal ya Jadi kalau di toko itu kurang lebih Rp110.000an Kalau di online ada yang Rp105.000an Pokoknya dia Rp100.000an lebih sedikit Cukup murah sih Karena pilihan warnanya banyak Dan hasilnya juga nggak jelek-jelek amat Tapi memang sih lebih lembut Kayak grebel Saya nggak tahu produk yang lain ada yang lebih lembut Tapi ya Untuk belajar-belajar Untuk main-main Cukup lumayan Saya nggak sempat lagi syuting yang ada sayanya untuk ending Intinya sih Kryon ini cukup bagus Teman-teman Sepertinya Wajib punya Karena Lumayan enak untuk bermain-main Lumayan enak untuk membuat Sebuah Warna Permainan warna Semacam ini ya Itu aja buat kali ini So Keep your imagination And stay drawing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh